Intro Teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran yang kadang-kadang disebut juga sebagai teologi sukses adalah doktrin yang mengajakkan bahwa kemakmuran dan sukses contohnya kaya, berhasil, dan sehat adalah tanda-tanda eksternal dari Tuhan untuk orang-orang yang dikasihinya Nah kasih Tuhan ini diperoleh sebagai ganjaran untuk doa atau jasa-jasa baik yang dibuat oleh seseorang Sementara itu penembusan dosa yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib bertujuan untuk memberikan bekat kesuksesan dan kesehatan Teologi ini meyakini bahwa seorang Kristen yang dibekati adalah mereka yang sukses dalam hidupnya Teologi ini juga dikenal sebagai kata-kata iman atau word of faith Orang percaya disuruh seakan-akan untuk menggunakan Tuhan Tapi sebetulnya kebenaran kekristenan sejati seharusnya Tuhan lah yang menggunakan kita Kata-kata iman atau teologi kemakmuran memandang roh kudus sebagai kuasa yang dapat digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang percaya Di Indonesia teologi tersebut santar diajarkan di gereja-gereja karismatik Bahkan haliran Injili sudah terkontaminasi oleh teologi yang sangat berbahaya ini Teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran sangat mirip dengan beberapa sektor ketamakan yang merusak yang menyusupi gereja mula-mula Paulus dan rasul-rasul lainnya tidak berkompromi atau berdamai dengan guru-guru palsu yang menyebabkan ajaran sesat semacam itu Mereka menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar sesat yang berbahaya dan menasehati orang-orang Kristen untuk menghindari mereka Paulus memperingatkan Timotius akan orang-orang semacam ini dalam 1 Timotius 6 ayat yang kelima dan 9-11 Orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan dan keinginan mereka akan kekayaan merupakan jebak yang menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan dan kebinasaan di ayat 9 Mengejak kekayaan adalah jalan yang berbahaya bagi orang Kristen dan sesuatu yang diperingatkan Allah karena agar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka di ayat 10 Nah kalau kekayaan merupakan tujuan yang baik untuk orang Kristen Yesus pasti mengerja kekayaan namun dia tidak melakukan itu bahkan dia mengatakan ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya di dalam Matthew 8 ayat 20 dan mengajar murid-muridnya untuk bersikap serupa harus pula diingat bahwa satu-satunya murid yang mengejak kekayaan adalah Judas Iskariot Paulus mengatakan bahwa ketamakan adalah penyembahan berhala dan mengajarkan orang-orang Ephesus untuk menghindari orang-orang yang mengajarkan berita percabulan atau ketamakan Ajaran teologi kemakmuran mencegah Tuhan melakukan apa yang diinginkan atau digendakinya itu berarti Tuhan bukanlah Tuhan dari segalanya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai kita memperbolehkannya nah iman menurut pengajaran teologi kemakmuran bukan tunduk dan percaya kepada Tuhan iman adalah rumus untuk memungkinkan kita memanipulasi hukum-hukum murohani yang dipercaya oleh pengajar teologi kemakmuran sebagai sesuatu yang mengatur alam semesta nah sebagaimana tersirat dalam kata-kata iman gerakan ini mengajarkan bahwa iman yang adalah soal apa yang kita katakan bukan soal apa yang kita percayai atau kebenaran apa yang kita pegang dan percaya dalam hati kita istilah yang paling digemari dalam gerakan kata-kata iman adalah pengakuan positif atau positive thinking ini merupakan rujukan dari pada pengajaran bahwa kata-kata pada diri sendiri memiliki kuasa atau daya tarik nah apa yang Anda katakan demikian kata pengajar kata-kata iman itu akan menentukan yang terjadi pada diri Anda pengakuan Anda khususnya pertolongan yang Anda tuntut dari Tuhan harus diutarakan secara positif dan tanpa goyah maka Tuhan wajib untuk menjawabnya seperti manusia itu menuntut sesuatu dari Tuhan jadi kesanggupan Tuhan untuk membeganti kita adalah bergantung pada iman kita nah alih-alih menekankan pentingnya kekayaan Alkitab memperingatkan kita untuk tidak mengejar mengejar kekayaan itu orang-orang percaya khususnya para pemimpin gereja harus bebas dari mencintai uang cinta uang menjadi akar dari segala kejahatan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 Yesus memperingatkan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu di dalam Lukas 12 ayat 15 bertolak dengan pengajaran word of faith soal menumpuk uang dan harta dalam hidup ini Yesus pernah berkata janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di bumi mengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya dalam Matius 6 ayat 19 kontradiksi ini yang begitu besar antara ajaran kemakmuran dan injil Tuhan yang sesungguhnya itu paling tepat dirangkumkan dalam kata-kata Yesus dalam Matius 6 ayat 24 tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Allah dan uang atau mamut nah seorang pengajar Alkitab asal Kanada Dr. Stephen Bedak menyebutkan ada 7 bahaya besar dari teologi kemakmuran yang pertama teologi kemakmuran itu injil palsu ini adalah masalah yang serius Kristen bukanlah agama perasaan tetapi tentang kebenaran Yesus sendiri digambarkan sebagai kebenaran ketika seseorang dirangkul oleh kebohongan atau dusta mereka akan semakin jauh dari Yesus Kristus dan kebenarannya yang kedua teologi kemakmuran menghancurkan iman adalah ironis bahwa gerakan yang mengkultuskan diri sendiri atas nama iman tersebut menimbulkan pengaruh yang sangat buruk di dalam kekristenan saya menyaksikan seorang pemuda menjadi putus asa di dalam imannya ketika seorang pendeta mengatakan pemuda tersebut sudah disembuhkan walaupun dia tetap sakit parah saya tidak tahu apakah pemuda tersebut masih seorang Kristen atau tidak banyak sekali orang Kristen yang diberitahu bahwa adalah kekeliruan apabila mereka dalam keadaan sakit lalu yang ketiga teologi kemakmuran berbahaya bagi seorang gembala teologi kemakmuran mengajakan bahwa karena Tuhan menginginkan semua orang Kristen itu menjadi kaya maka hal-hal tersebut dimulai terlebih dahulu oleh seorang gembala akibatnya akan banyak tekanan yang akan dialami oleh seorang gembala untuk memperlihatkan gaya hidup seperti teologi kemakmuran yang ia ajakan akhirnya semua itu akan menciptakan gaya hidup yang tamat serakah dan berbagai dosa atas nama uang inilah alasan mengapa banyak pemimpin sering mengalami kegagalan moral yang keempat teologi kemakmuran menciptakan penafsiran yang mengerikan sangat menyakitkan mendengar para pengkotbah yang mengkotbakan ajaran kemakmuran banyak dari pengkotbah tersebut adalah pembicara-pembicara yang berbakat akan tetapi tafsiran Alkitab yang mereka lakukan adalah penuh kebohongan yang kelima teologi kemakmuran mengabaikan apa yang Alkitab katakan tentang kemiskinan baik di dalam berjanjian lama ataupun berjanjian baru banyak berkata tentang bagaimana anak-anak Tuhan seharusnya memperlakukan orang miskin tidak ditemukan di bagian kitab manapun yang berkata bahwa orang miskin harus memberi dari sedikit yang mereka punya itu untuk para penginjil dengan harapan menjadi kaya tugas kita untuk membantu orang miskin dan jangan mengambil keuntungan dari mereka Alkitab memuji orang-orang miskin di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 juga berkata berbahagialah dan dibekatilah orang miskin yang mana kata-kata Yesus tersebut merupakan kebalikan dari Injil Kemakmuran yang keenam teologi kemakmuran mengabaikan bahwa Tuhan dapat menggunakan penyakit adalah benar bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang tetapi penyembuhannya tidak pernah dengan maksud bahwa kesembuhan adalah anugerah untuk setiap orang di setiap waktu saya percaya Tuhan masih menyembuhkan tetapi saya juga mengerti bahwa Tuhan menggunakan penyakit sebagai cara yang positif banyak orang yang sakit akhirnya menemukan Tuhan dan semakin mengenalnya yang ketujuh teologi kemakmuran adalah memalukan saya tidak pernah melihat para penginjil di televisi menyiarkan dan berharap orang-orang di luar Kristen untuk menonton siaran itu sungguh aneh bukan beberapa pengikut mereka memperlengkapi sikap aneh dengan minyak orapan saya rasa mereka sungguh aneh sayangnya orang-orang di luar Kristen melihat mereka dan menganggap seluruh gereja sama seperti mereka seluruh gereja harus wasfada terhadap teologi yang sesat ini dan bersiap-siap untuk merespon dengan kasih dan kebenaran dalam sebuah wawancara penulis Kristen terkenal John Piper mengatakan ketika saya membaca tentang teologi kemakmuran tanggapan saya adalah jika saya seorang non-Kristen saya tidak ingin menjadi Kristen jika ini adalah pesan yang Yesus ajakan dengan tegas saya katakan tidak memikat orang dengan pesan kemakmuran agar menjadi Kristen adalah penipuan ketika saya menarik mempunyai menarik